Ketentuan yang kita gunakan adalah primer yaitu sidik jari, kemudian cetatan gigi, kemudian DNA itu yang primer. Di samping juga tanda-tanda medis, itu yang biasa kita, dan properti, barang kepemilikannya. Ini sebagai informasi, namun dari semuanya itu, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, bahwa kami menerima kondisi jenazah sudah sangat mengarang, hangus terbakar. Jadi yang khusus yang terakhir ini, tim kami sudah bekerja keras sejak awal untuk memeriksa DNA-nya, tapi sampai terakhir DNA-nya tidak muncul. Jadi yang lain pun tentu, apalagi sidik jari, kemudian tanda medis karena kondisinya. Itu yang memerlukan pendalaman, pendalaman hal-hal lain yang akan menuju pada kesimpulan nantinya. Bagaimana tadi, kompas ya? Satu kejadian tentu tidak, dalam kondisi tertentu seperti ini ya, itu tentu kita akan mengumpulkan semuanya sepakat untuk menyatakan bahwa yang bersungkatan itu ada pada saat itu di TKP dan seterusnya. Pendalaman juga butuhkan untuk memastikan bahwa dia ada pada saat itu. Nah ini termasuk juga keyakinan kita bahwa yang bersungkatan ada pada saat itu, kemudian barangkali nanti akan ada, ya pendalaman itu memungkinkan kita untuk memeriksa kembali, menelahak kembali hasil-hasil kita. Seperti itu. Ya, meskipun sampai saat ini kami kesulitan, kami kesulitan gitu ya. Dengan kondisi yang jadi jenazah yang sudah mengarang dan terbakar kami kesulitan. Tetapi untuk memastikan satu lagi itulah pendalaman baik dari aspek antem-mortem seperti tadi, keberadaan yang bersungkatan, kemudian dari post-mortem, dari jenazah yang meskipun sudah mengarang tadi, kita akan mendalami kembali. Nah mudah-mudahan kami bisa memastikan pada waktu yang tidak terlampau lama ini.